ini kan sekolah pertanian adalah kebun durian yang dihutankan pengurus berapa sekarang nih? kalau ingat? harganya 100 tahun oke kisaran misalnya 20 tahun ke atas tadi? iya atau 15 tahun? pasti karena akarnya mungkin masuk ke wilsy sana masuk ke wilsy sana kita nggak tahu iya 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 kalau bisa nampak bisa kan manganya? bisa memang biasa semprot bisa kalau poliar itu kan kita yakin ini yang disemprot mana? itu yang makan tapi kalau ini akar yang mata kan nggak tahu kita rambut akarnya nggak ngerti Indonesia Low Brand 2024 now subsidize MPK fertilizer MPK Mutia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Halo sahabat Mutiara kembali lagi dengan saya di Jelajah Tani pada Jelajah Tani kali ini saya sudah sampai di salah satu desa yang penuh dengan pohon durian lokal yang kayaknya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun yaitu di desa Brongko seperti apa kondisinya? yuk ikuti kami Bapak Punya ini kan pola pertanian adalah kebun durian yang dihutankan sudah besar-besar semua berapa sekarang ini pohon lu? kalau ingat ada yang ratusan tahun oke sekisaran misalnya 20 tahun ke atas nanti? atau 15 tahun? pasti semacam-macam oke lagi kembali enggak maksud gini orang berkebun berkebun ya berkebun berarti ada jarak tanamnya diatur ya kan dan 2 kemudian 1 lokasi paling tidak ada jarak tanamnya ya ada keseragamannya karena di dalam dari bibit dong dan dirawat di situ di situ di air di situ iya tanamannya tuh ya kita latih kayak seperti yang main sirbus di kandangin kalau makan di situ minum di situ di atur nah itu adalah berkebun durian jadi bapak ini sekarang diliarkan pohon kayak dihutankan dan pohonnya sudah tua-tua oke beda lagi tuh karena akarnya mungkin masuk ke WC sana masuk ke WC sana kita nggak tahu ya atau dia tertemu batu mineral di bawah harta karun ya kan dapet enak di gedung enak di bawahnya ada bubongan batu dulu nggak tahu lah mineral atau sapi mati dulu atau sapi mati dulu atau satu biji i don't know yang penting itu tanamannya pemakan nitrogen pospor kalium magnesium kalsium suhu ya ada mikro boron besi mangan kukor molybdenum dan sebagainya ada kolombi 13 terlalu itu turun ngomong boron gas kan ikan bapak turun nggak boron gas kalau masalah untuk kegagalan pasti ada cuman saya untuk mengamati kan yang di area rumah yang mudah saya cangkok itu musim sebelumnya 60 biji masih saya buka aja mas itu mirur separoh itu yang gagal kalau yang musim lalu berbuah 60 biji 10 biji komprom oke berarti ada pergantatan kebaikan cik dibandingkan dengan yang pakai lebih banyak lah jeleknya oke berarti jawaban iklim berarti tidak buah buktinya maknipul bukan saya nah kita langsung menyelidiki kan nah baru saya berani jangan nanti kita masuk internet kukur jelek langsung wah kesimpulannya itu ini itu ada teman saya adik kelas ini yang keliling-keliling termasuk saya ikut kemarin barangkali cdk-cdk saya jalan-jalan dari pati melihat durian yang bagus banget bagus banget saya sampai ke pak pak agus widodo ada yang sudah pernah ngikutin nah agus widodo itu gak ada durian yang jelek udah pokoknya kalau kesana ngilem semua seks itu pak catur ini dan tim itu dari MTJ ini merauke tetap jaya ini memproduksi pupuk nah saya kan ya tetap aja dosen yang pengetahuan tentang pupuknya ya terbatas ada pak catur di sini sekalian bisa nengok-nengok di berongkol sekalian apa sih kebutuhan real dari pembutuhan pupuk yang dibutuhkan untuk pohon-pohon seperti ini kalau nanya cerita kan gak bisa harus lihat langsung apakah tahun ini saat ini sudah mulai keluar sudah ada bunga tuh mulai mulai nah monggo nanti ini pakannya pak catur jadi tanyanya sama pak catur ya nanti seperti apa-apa yang dibutuhkan nanti monggo pak catur ini untuk hijau daun magnesium sulfat supaya kalau filmnya penuh maka dia sehat maka dia masak tapi kalau pokoknya enak lagi ada SOP oke maka sama SOP harus dampingan 3 banding 1 supaya dia popolnya ada ini yang K tapi di belakangnya K2 SO4 bukan KCL baru buahnya sepuluh hijau buah daging buah tapi saya dengar di sini coklat ya coklat coklat kulit buah kulit buah macem-macem gak musakingnya musakingnya ikut ke Hortimark macem-macem iya karena ya kalau ikut ke dosia hijau hijau iya oke dengan kardemus boronnya sekali baru umur 60 sumber kali 5 kilo 30 45 sama 60 selesai setelah bunga mekar setelah bunga mekar apa ini sebelum buka mekar tidak sidak setelah bunga mekar setelah bunga mekar setelah bunga mekar belum muka mekar dib perdre oke waktunya sudah kita letakkan caranya kalau saya bilang kalau dia lahannya lereng Bapak tabur juga percuma kalau Bapak cangkul juga susah dimana cangkulnya? karena kan akarnya itu kan disebaran rata semua saran? kalau boleh dengan biopori? buat anu wapak jenis ini dibuatkan kayak pralor mungkin kan enggak? ini dibuat pralor, misalnya berapa titik? 4 titik 1 fotor gitu oke kalau kita kasih biopori ya paraon-paraonnya kan kedalaman lebih 40 cm ya paraonnya itu yang 4 inci lah ya yang besar kita yang gede jadi kedalamannya 40 cm lah cap 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 mau berapa titik? satu pohon memang kayaknya ya yang kecilnya pohonnya ya berapa? ya 4 sampai 10 titik kalau saya bilang 4 titik kurang Pak kalau yang kecil kan bisa tahan kalau yang kecil-kecil pohon ya bisa, kita anggap pohon besar aja 10 titik ya Pak 10 titik ya Pak 10 titik ya Pak 10 titik ya Pak 10 titik cara nyebarnya 10 titik cara nyebarnya ini batang ini lingkarannya 10 titik sebarannya 1,2,3,4 mata angin 8 8 mata angin 8 paling 8 FDG ini untuk saya dalam 1 tahun itu 4 kali lah habis panen itu saya memakai TSP akan TSP ini masih yang dari terus pakai Sprinter 20-10 terus masuk bulan Maret-April saya ganti grower Maret-April itu saat apa? setelah pemulihan terus habis mendekati hampir mendekati pohon eh daun tua Pak udah daun tua oke daun tua jangkut jangkut grower bisa jangkutin jangkut nama cari ngapa Pak tau dia jangkutnya itu pakai daun-doa sama karate plus boroni terus selang 3 bulan masuk Juli-juli saya pakai karate masih masuk terus grower lagi musim ini sama MKP terus untuk dosis saya memakai terakhir kocor ini ada regen 20 literan itu untuk grower saya pakai satu setengah kilo terus boron saya pakai tujuh setengah on MKP satu kilo kenapa grower saya kasih tinggi karena yang dibilang tadi kan bohonnya besar ya terus untuk jaga nih musim kering misalkan tidak ada siraman air tuh nutur CNA banyak dibuat terus setelah itu untuk musim pengisian buah hidup bisa pengisian gua bawa pakai apa yang sudah saya pakai sing tahun lalu 92525 karate prosboro nih sama super kali oke saya mengamati yang yang tidak pakai meruke sama yang pakai warna beda terus untuk pahitnya beda untuk mengkilatnya juga beda nah sahabat mutiara saat ini kita akan observasi ke salah satu pohon durian yang nantinya akan di uji coba untuk pemupukan dari PT Meroketetab Jaya nah ini di belakang saya contohnya ada pohon durian yang sangat besar nih coba besar sekali nih sahabat mutiara besar kan ini udah sekitar 10 sampai 20 tahun bahkan lebih nih sahabat mutiara pohon durianya besar sekali nah sahabat mutiara kita akan melakukan pengecekan PH dan selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk melakukan program pemupukan sepat kali kan balik jauh gitu ada pemisang biar aja nggak apa-apa nggak apa-apa diikhlaskan lah orang akarnya kesemisi ini kok itu akar dia nggak tahu lebih bagus itu kalau lebih bagus kan rumah-rumah harus bersih ilah wajib lah kadang kan petang itu masih ada rumahnya takut kalau boleh dibesikin dulu di bawah kanopi supaya kalau gua jatuh pun nampak ini susah maksudnya respon ke pokoknya itu juga akan nampak keeping습니까 meskipun oke kamu bisa tuh kan menang paupi Minku memang bisa memang biasa jangan jangan nah satu nya itu foliar, karena foliar pasti yang makan DG gitu loh oh jadi dari tanah bisa dari daun bisa? bisa loh bisa kalau foliar itu kan kita yakin yang disemprot mana itu yang makan tapi kalau ini akar yang mana kan gak tau kita rambut nangar bisa ada gak ngerti mkp nya bisa dilarut kan? bisa dilarut maksudnya gini mkp yang suka dengan isop di terakhir terakhir 60 nah sekarang kita masalahkan adalah di 30 ke 60 30 ke 60, katakanlah 10 hari sekali lah akhirnya bro katakanlah 30 ke 60 kan berarti kan 30 hari berarti kan dia 3 kali 3 kali oke? kita yang magnesium tapi kan mkp nya ditambahkan disitu bukan isop kan? baru 3 kali di 60 sampai ke 90 3 kali juga berarti 6 kali seprot iya mkp 3 kali, isop 3 kali iya tapi yang lain-lain vitaflex dengan itu tetap tetap maks ikut semua tetap lah karena kamu banyak iya terima kasih 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 terima kasih